Ya pemirsa pasca lebaran Idul Fitri aktivitas arus balik di pelabuhan Panglima Utarkumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah masih cukup normal dan belum terjadi kepadatan penumpang dimana ribuan penumpang arus balik diperkirakan telah kembali dan tiba melalui pelabuhan Panglima Utarkumai Terhitung 4 hari pasca lebaran sedikitnya sebanyak 500 lebih penumpang kapal laut dari Semarang dan Surabaya telah turun di pelabuhan Kumai dari 2 kedatangan kapal Sedangkan pada 5 hari setelah lebaran terdapat 3 kedatangan kapal dengan jumlah 400 lebih penumpang Kedati tidak terjadi kepadatan secara signifikan Kondisi ini diprediksi akan terus berlangsung sampai dengan puncak arus balik yang diperkirakan akan terjadi pada 8 hari pasca lebaran mendatang Berbagai persiapan telah dilakukan oleh pihak terkait untuk menghadapi puncak arus balik lebaran tahun ini diantaranya seperti mensterilkan kawasan pelabuhan sebagai tempat parkir kendaraan antar jemput para penumpang Kita sudah memasuki arus balik H plus 4 Jadi H plus 4 ini jumlah kapal yang masuk Rencananya sebanyak 5 kapal Dari damalautan ada 3 Yang ini ada 2 Dan jumlah yang berhitung untuk arus balik Jumlah penumpang yang turun berjumlah 571 orang Dan untuk Berhitung kami ambilkan Untuk kegiatan Angkutan gebaran berharus balik Sampai dengan tanggal 26 Sebanyak 21 tol Diperkirakan arus balik ini Kemungkinan besar H plus 7 H plus 7 Berkirakan H plus 7 Kira-kira di Jatuh pada tanggal 18 April 2024 Sebagaimana diketahui bahwa layanan anggutan penumpang kapal laut Pada arus balik lebaran di pelabuhan Panglima Utarkumai Hingga 15 setelah lebaran mendatang Tersedia sebanyak 21 jumlah kal atau kedatangan kapal Baik dari operator pelayanan PT Pelni dan Dharma Lautan Utama Tim Liputan SBTV Terima kasih telah menonton Terima kasih.